Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman yang sudah join di channel kelas desain selamat datang selamat bergabung di channel ini semoga channel ini dapat memberi alfat bagi teman-teman semuanya baik di sekarang kita coba lanjutkan kembali yaitu tutorial layout kecap ya di video sebelumnya kita sudah banyak menjelaskan perintah-perintah yang dasarnya sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya seperti itu baik video sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsi rectangle dan seterusnya sekarang kita akan coba jelaskan fungsi dari circle dan ellipse ya fungsi circle dan ellipse oke baik pertama circle circle atau teman-teman jadi circle ini fungsinya untuk membuat lingkaran seperti ini ya oke jadi tinggal masukkan ya ini fungsinya ya teman-teman tinggal masukkan radiusnya ini ada radius disini ya ya misalnya ini radius 5 tinggal masukkan radius 5 ini milimeter oke fungsinya untuk membuat lingkaran ya itu fungsinya ellipse Oke dong jadi ya sekali lagi ellipse sorry circle fungsinya untuk membuat lingkaran seperti ini jadi radiusnya tinggal masukkan misalnya radius 10 ya radius 20 radius 30 teman-teman tinggal ya diameter itu dua kali radius ya teman-teman tinggal saya mau buat radiameter kalau misalnya diameter 10 berarti nanti radiusnya 5 tinggal kita masukkan misalnya 5 mili ini 5 mili ya oke kemudian ada ellipse ya ellipse ini ya ellipse seperti ini teman-teman saya kira sudah maaf ellipse itu modulnya seperti ini ya misalnya kalau kita mau modeling semacam misalnya batuk kosong ya Nah tonton bisa membuat itu yang misalnya kayak ada gambar fondasi yang kita buat nggak apa-apa ada komentar seperti ini kemudian Hai seperti ini Hai Oke ini Hai kemudian nasi misalnya ada kemudian nasi-tonton misalnya mau buat Hai mau buat batuk kosong ya bisa menggunakan ellipse ya saya begini Hai teman-teman mau buat model fondasi sini boleh-boleh saja teman-teman buat kosong Oke itu ellipse ya ya seperti ini ya disini oke tuh ellipse sama circle yang kemudian disini ada poligon ada poligon Oke saya klik poligon buat ini disini saya tentukan poinnya ini ada poin kita tentukan poinnya nah disini ada radiusnya ya teman-teman tinggal masukkan radiusnya berapa ya nah ini poligon seperti ini ini poligon Oke saya pilih perintah poligon klik klik misalnya hai 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 membuat poligon seperti ini bisa kita buat poligon kayak gini ya bisa kita dari tengah mungkin lama lurus teman-teman tinggal tekan shift ya tekan shift nah seperti ini ya kita kita cari tengahnya tekan shift Oke ini seluruh seperti ini Oke itu poligon ya itu poligon fungsinya poligon Oke jadi sudah kita jaskan circle ellipse sama poligon ya seperti itu semoga dipahami untuk penjelasan kali ini semoga bermanfaat di next video kita akan lanjutkan di perintah-perintah yang lain Oke segera cukup untuk materi kita kali ini dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh